Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kisah Kehidupan, senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata yang berjudul Kisah Sedih di Balik Rumah Bordil di Kota Maksiat, Pompei Suatu hari pada tahun 1819, Francesco Genaro Giuseppe mengunjungi pameran di Museum Arkeologi Naples mengajak serta istri dan putrinya yang masih belia Wajah Sang Raja Dua Sicilia itu sontak memerah Malu juga terhina bukan kepala menyaksikan artefak-artefak erotis yang terlampau eksplisit Berupa lukisan dinding, relief, juga patung Ia pun langsung bersabda memerintahkan semua koleksi jorok itu disingkirkan lampadkan ke sebuah ruangan rahasia yang tertutup rapat Hanya pria dewasa dan mereka yang bermoral yang boleh mengaksesnya Semua benda yang dianggap tak sopan itu berasal dari Pompei yang hancur akibat letusan Vesuvius pada tahun 79 Masehi Ironisnya, abu panas yang dimuntahkan gunung tersebut mengabadikan saat-saat terakhir apapun yang ada di kota kuno Romawi itu Ekskavasi yang diawali pada akhir abad ke-16 menemukan jasad-jasad manusia yang berubah jadi batu Pun dengan lanskap, kota, bangunan, simbol-simbol misterius, rumah-rumah mewah para bangsawan Roti yang masih tergeletak dalam oven Juga tempat pelacuran yang dipenuhi fresko erotis Serta patung-patung mesung Temuan tersebut membuat Pompei dijuluki kota Maksiat Diperkirakan ada 35 rumah bordil di Saintero Pompei yang ditandai dengan lukisan dinding atau fresko erotis Para arkeolog harus berhati-hati untuk menentukan lokasi prostitusi dengan bangunan biasa Sebab, balus atau bentuk kelamin jantan adalah dekorasi yang umum di kota kuno itu Perlambang keberuntungan Simbol itu dilukis dimanapun, di rumah, jalanan, juga pasar Lupanere atau lupanar adalah rumah bordil paling terkenal di reruntuhan Pompei Bangunan itu terletak sekitar 2 blok dari forum atau alun-alun di pusat kota Di persimpangan Vico del Lupanere dan Vico del Balcone Pensil Lupanere berupa bangunan berlantai 2 yang didirik beberapa tahun setelah kiamat kecil menimpa Pompei Gedung batu itu memiliki 10 kamar, 5 di lantai bawah dan sisanya di loteng Yang kondisinya jauh lebih baik Masing-masing lantai dilengkapi kakus Salah satunya di bawah tangga Ada tempat tidur batu di tiap kamar yang dulunya dilapisi matras tipis Fitur yang paling terkenal di Lupanere adalah lukisan dinding yang erotis Menunjukkan posisi bercinta dan sekaligus diakini serupa dengan papan iklan Legenda bahwa Pompei adalah kota mesum adalah benar Sekaligus tidak benar Kata kepala arkeolog Pompei Pietro Giovanni Guzzo Seperti dikutip dari situs Spiegel Memang terbuka kesempatan untuk berhubungan seksual Namun PSK secara teknis dikurung di satu tempat Namun, penggembaraan mereka dalam lukisan fresco di Lupanere Tak mewakili realitas para PSK Misalnya, kamar tempat kerja mereka tanpa jendela Sempit, jauh, dari nyaman Hanya dipisahkan selembar tirai dengan ruang tunggu Para arkeolog menemukan jejak pada lantai batu Yang mengindikasikan bahwa para pelanggan bahkan tak melepas sandal saat sedang bersama PSK Lupanere bukan rumah bordil mewah Kaum kaya kala itu tak jadi pelanggan Mereka bisa mengambil selir Bisa disimpulkan Pelanggan Lupanere Kebanyakan datang dari kalangan awam Rakyat jelata Para lelaki hidung belang itu Kerap meninggalkan pesan-pesan di tembok Ada sekitar 100 goresan yang ditemukan Seperti dikutip Dari Ancient Origin Prasasti tersebut berisi curhatan hati Atau hanya mencatat tanggal kedatangan seseorang Ke Lupanere Misalnya Pada 15 Juni Seseorang bersama Hermeros datang bersama Pilaterus dan Capices Goresan-goresan pada dinding itu menjadi petunjuk bagi para arkeolog Untuk mengetahui harga layanan dan seluk-beluk kehidupan di sana Di Pompei PSK ditawarkan dengan harga tak seberapa Nilainya setara dengan harga 2 potong roti Atau setengah liter minuman anggur kala itu Uang yang dibayar pelanggan dikantongi para mucikari Yang akan membaginya sedikit ke para PSK Versi lain menyebut Meski dibayar murah PSK termurah sekalipun bisa mendapatkan upah 3 kali lipat Dari seorang buruh kasar Renovasi Membutuhkan waktu setahun penuh Dan dana yang tak murah Dan hingga kini Lupanere menjadi atraksi yang paling banyak menyedot Turis di situs Pompei Paling banyak dikunjungi wisatawan yang penasaran Demikian Sobat Kisah Kehidupan Nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!